Intro Assalamualaikum semuanya Sejarah Matematika mulai berkembang pesat sejak peradaban Babylonia, Mesir, dan Yunani Kita tentu kenal nama-nama seperti Haman di Mesir Archimedes, Euclid, dan Pitagoras di Yunani Namun setelah peradaban-peradaban ini menurun, kemajuan Matematika terhenti di belahan dunia barat Di belahan dunia bagian timur Matematika justru mencapai puncak kejayaannya Di Cina kuno Matematika menjadi kunci dalam perhitungan konstruksi tembok raksasa yang panjangnya mencapai ribuan kilometer Mulai saat itu orang-orang Cina mulai terobsesi dengan angka-angka Mereka telah menggunakan sistem desimal seribu tahun sebelum wilayah barat mengadopsinya Kekeisaran Cina pun telah menuntaskan soal-soal persamaan Matematika dalam cara yang baru dipakai orang-orang barat pada permulaan abad ke-19 Menurut legenda Raja Pertama Cina Kekeisar Kuning memerintahkan salah satu dewanya untuk menciptakan Matematika pada 2810 Masih dengan keyakinan bahwa angka punya makna kosmik Sampai sekarang orang Cina masih mempercayai angka memiliki kekuatan mistis Angka ganjil dianggap perwujudan pria sedangkan genap adalah perempuan Angka 4 harus selalu dihindari dan angka 8 membawa keberuntungan Angka-angka ini menjadi sedemikian penting sehingga memainkan peran krusia dalam menjalankan kehidupan di istana kerjaan termasuk menyangkut Urusan Bercinta Sang Kaisar Perencanaan Bercinta Kalender dan gerakan planet mempengaruhi semua keputusan Kaisar sampai ke perencanaan agendanya baik pada siang hari maupun malam hari Penasehat Kekaisaran memberikan sistem yang memastikan Kaisar dapat meniduri sekian banyak perempuan di istananya Sistem tersebut didasari konsep Matematika bernama Geometric Progression Mitos menyebutkan dalam kurun 15 malam Sang Kaisar harus meniduri 121 perempuan yang mencakup 1 Permaisuri 3 Pendamping Senior 9 Istri 27 Selir 81 Budak Jumlah orang dalam setiap kelompok perempuan ini sebanyak 3 kali lipat jumlah orang dalam kelompok sebelumnya sehingga para ahli Matematika dapat membuat jadwal untuk memastikan bahwa pada periode 15 malam Kaisar telah meniduri semua perempuan di istananya Stamina Kaisar Jadwalnya diatur sebagai berikut Malam pertama hanya untuk ratu Kemudian malam selanjutnya untuk 3 Pendamping Senior Malam berikutnya untuk 9 istri Lalu 27 selir dipilih secara bergiliran 9 orang setiap malamnya Akhirnya dalam kurun 9 malam tiba giliran untuk 81 Budak yang dibagi ke dalam 9 kelompok Jadwal ini dibuat untuk memastikan Sang Kaisar meniduri perempuan kasta tertinggi saat mendekati bulan Pernama ketika kekuatan perempuan atau Yin berada pada taraf puncak sehingga bisa menyamai kekuatan pria atau yang disebut Yang Menjadi penguasa pastinya harus berstamina Tujuannya jelas yaitu untuk mendapatkan calon pewaris tahta kerjaan yang terbaik Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.